posisi kameranya belum tepat ya oke oke namanya siapa Nur Aydani umur aslinya berapa tahun 37 tahun tempat tanggal lahirnya dimana tanggal bulan tahun berapa tanggal bulan tahun berapa tanggal 9 bulan 10 1983 tanggal 19 bulan 10 tahun 1983 tinggi dan berat badannya berapa tinggi 152 berat 54 Nur suaranya boleh kuat sih kita ini kecil sekali masuk ke sini suaranya boleh diulang tinggi dan berat badan berapa ini kameranya goyang-goyang terus saya sakit kepala loh itu kameranya tak boleh diam Kak 152 men berat berapa 54 men oke statusnya masih bersuami punya anak berapa umur berapa anaknya oke siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia ibu saya mem ibu kedua orang tua masih sehat sehat mem oke suami kerja apa perangkat desa mem perangkat desa oke kamu berapa bersaudara sepuluh sepuluh bersaudara kamu nomor berapa nomor ketiga men nomor ketiga Nur Nur Aydani kamu ada alergi makanan enggak men enggak ada takut anjing takut men takut jadi kalau kamu kamu bagi makan anjing bersihkan kotoran anjing mau tak enggak takut anjing ya bersedia cuci potong masak daging babi bersedia mem bersedia oke kamu ada masalah dengan kesehatan enggak mem enggak ada ya oke sebelumnya kamu ada pengalaman kerja kamu ada pengalaman kerja boleh jelaskan pengalaman kamu kerja di mana tahun berapa sampai tahun berapa di Ipo mem di 2013 sampai 2015 mem di Ipo oke tugas kamu apa saja yang di Ipo cuci-bersih rumah sama masak cuci mobil mem cuci kereta majikan Chinese atau India China mem China lepas tuh yang kedua di mana kerja Johor Baru mem Johor Baru tugas kamu semasa di Johor Baru apa bersih-bersih sama jaga nenek anak jaga nenek umur berapa dan sakit apa jadi apa apa yang kamu buat untuk menjaga nenek tersebut apa yang kamu buat menjaga orang tua tersebut memandikan lepas tuh oke ada ganti pempes lain-lain ada iya kamu boleh ada oke selain jaga nenek ada kerja apa lagi yang di yang di ini yang di JB yang di Johor Baru oke anaknya ada berapa dan umur berapa jadi semua kamu yang urus ya halo boleh dengar lagi ya tadi koneksi buruk oke kalau kamu jaga jomponya lelaki boleh tak kamu kan ada pengalaman jaga ama kalau jaga akong jomponya lelaki boleh tak boleh boleh tak betul boleh tidak ada paksaan tapi takutnya kenapa orang tua sudah tak bisa buat apa-apa bukan yang muda punya namanya jomponya sudah tua kan butuh butuh orang yang jaga dia rawat dia kamu boleh tak kalau jaga jomponya lelaki ha belum pernah jaga akong kenapa belum pernah jaga akong jadi kamu rasa bagaimana kalau jaga jaga akong jaga jomponya lelaki kamu rasa boleh tak kamu tak mau jaga jomponya lelaki kalau yang perempuan boleh boleh oke kalau kemas-kemas rumah besar rumah banglo ada memasak cuci kereta kamu sanggup boleh boleh jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun boleh jaga baby baru lahir boleh boleh ya jadi kamu yang tidak yang kamu takut itu kamu takut anjing dan tak mau jaga jomponya lelaki iya oke kontrak kerjanya 2 tahun harus habis ya di Malaysia boleh janji tak boleh boleh kamu janji mau habiskan kontrak 2 tahun 2 tahun tak boleh pegang handphone tak ada libur telpon ke rumah 1 bulan 1 kali boleh janji mau habiskan kontrak 2 tahun dengan aturan tersebut boleh 2 tahun ya oke dan untuk uang gaji tidak boleh tiap bulan dikirim semua ke rumah kirim uang gaji 3 bulan 1 kali separohnya kamu harus ada tabungan di Malaysia sini ya majikan akan bantu kamu uruskan untuk buka satu rekening atas nama kamu sendiri jadi uang gaji kamu langsung masuk ke rekening kamu kalau mau dikirimkan 3 bulan 1 kali separohnya saja separoh lagi tetap simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak jadi kamu pulang itu ada uang ada tabungan buat masa depan kamu ya betul ya betul ya janji habiskan kontrak 2 tahun tanpa pegang handphone tak ada libur telpon ke rumah 11 1 kali saja ya tabungan iki Terima kasih.